Kenapa sih gak dari dulu tau produk ini? Ini life changing banget dan menurutku semua orang harus punya ini di rak skincarenya. This is definitely one of my best skin investment. Hai semuanya, welcome back to my channel. Di video kali ini aku akan review skincare dari Common Labs yang menurutku kalian wajib tau banget. Kenapa? You'll find out soon in this video, so make sure you watch till the end. Common Labs merupakan brand skincare Korea yang terkenal akan pure vitamin product-nya. Nah, ada single vitamin lain dan multi vitamin lain. Common Labs berkomitmen untuk memberikan ingredients yang paling efektif untuk kesehatan kulit kita dan dengan ini mereka fokusnya di vitamin. Setiap lain produknya Common Labs menargetkan skin concern tertentu sehingga kita bisa mengatasi skin concern kita dengan produk yang disediakan oleh Common Labs. Ada 3 produk dari Common Labs yang akan kureview yaitu Triple Vita Balancing Toner, kemudian Vitamin C Brightening Gel Cream dan yang satu lagi adalah Vitamin E Microminders Hort Cream. Ada alasannya kenapa dari semua produk Common Labs aku memilih untuk mencoba dan mereview ketiga produk ini. Produk pertama yaitu Triple Vita Balancing Toner dari Multivitamin Light. Sesuai namanya, ini merupakan kombinasi dari vitamin D, C, dan E untuk memperkuat skin barrier. Kemudian ada propolis ekstra dan CoQ10 untuk menurusi kulit yang kusam dan gesu. Selanjutnya, Hyaluronic Acid Kompleksnya menjaga agar kulit tetap terhidrasi dan kenyal. Udahlah, from the ingredients list alone, you can already tell just how rich a nutrient this toner is. Gak hanya menghidrasi dan menurusi saja, toner ini juga ada fungsi mild exfoliatingnya karena ada PHA atau glukonal lakton di dalamnya. Teksturnya cair, cepat banget meresap, dan warnanya agak cloudy, serta aromanya fresh banget menurutku. Kalian bisa pakai toner ini dengan bare hands atau pakai kapas diusapkan ke wajah. Triple Vita Balancing Toner ini bisa dipakai setiap hari di pagi ataupun malam hari. Dan urutan pemakaiannya adalah setelah mencuci muka dan sebelum moisturizer. Tipe kulitku bertinyak dan acne prone. Hasil pemakaian toner ini di kulitku yang pertama hydrating banget, rasanya fresh banget ketika toner ini menyentuh kulitku, dan somehow aku merasa ada cooling sensationnya. Kedua, setelah dipakai agak lama, aku merasa tekstur kulitku jadi lebih halus. Bisa jadi efek ini juga dibantu oleh vitamin C brightening gel creamnya. Untuk foto before dan afternya, nanti ia diakhir setelah aku review ketiga produk ini karena kan aku pakainya barengan. Toner ini sudah aku pakai selama 2 minggu, dan karena aku suka feelingnya setelah menggunakan toner ini, setelah meresap, aku spam berkali-kali ke kulitku sebelum move on ke moisturizer, dan isinya masih sisa banyak. Toner ini cocok untuk semua skin type, dan karena toner merupakan salah satu step skincare yang paling ku enjoy dan yang ku rasa penting, juga melihat ingredients list-nya yang menarik banget nih, jadinya aku lebih tertarik untuk mencoba tonernya. Next, we have the vitamin C brightening gel cream yang mengandung pure vitamin C. Gel cream ini cocok banget untuk kulit kusam, karena mengandung PHA dan mandarin orange peel extract untuk membantu memperbaiki tekstur kulit. Vitamin C brightening gel cream ini ada spatula-nya untuk mengambil produk, tapi kalau kalian mau pakai jari aja untuk ambil produknya, ya boleh-boleh saja sih. Teksturnya gel yang pastinya lightweight dan nggak sticky serta cepat meresap. Aromanya adalah ciri khas aroma vitamin C menurutku. Gel cream ini bisa dipakai setiap hari, baik siang ataupun malam hari, dan urutan pemakaiannya adalah setelah toner. Karena kulitku yang berminyak dan acne prone, jadinya aku lebih tertarik untuk mencoba moisturizer yang teksturnya lightweight. Jadinya aku mencoba yang vitamin C ini, karena selain mencerahkan, vitamin C juga merupakan antioksidan yang baik. Hasil pemakaiannya di kulitku sempurna memuaskan ya, mulai dari melembabkan kulit, tidak membuat kulit menjadi krisi, kemudian memperbaiki tekstur kulit, yang aku rasa ini juga dibantu oleh triple vital balancing toner-nya, karena dua-duanya sama-sama mengandung PHA. Dan soal menutrisi kulit, ya jelas dong, secara ini kan isinya vitamin C. Untuk teman-teman dengan kulit yang berminyak, kalian pasti akan suka dengan produk ini, tapi kalau misalnya kulit kalian kering, bisa tetap pakai, tapi lebih banyak di layer aja. Ini adalah produk ketiga, yaitu vitamin E micro needle sport cream. Ya sesuai namanya, ini adalah sport cream yang ada micro needle-nya, karena namanya juga micro, jadi kita nggak bisa lihat needle-nya. Micro needle ini membantu open up the skin untuk penyerap nutrisi dari produk skincare kita, dan membantu mengatasi cerawat. Aku suka banget sama packaging-nya, menggunakan airless pump dan ada aplikator-nya. Aku sudah pakai seperempat isinya, tapi karena di sisi ini masih ada produknya, jadinya airless pump-nya belum naik lagi. Teksturnya creamy, dan kalau diusap, terasa micro needle-nya. Aromanya sih nggak ada, dan kadang-kadang aku lap aplikatornya pakai tisu supaya bersih. Karena ini sport cream, urutan pemakaiannya adalah di akhir step skincare rutin, agar tidak tergeser-geser. Bisa dipakai siang atau malam hari, tapi kalau aku biasanya di malam hari, karena di siang biasanya aku make up-an dan double masker. Karena micro needle-nya ini tetap aktif hingga 70 jam, jadi dia di-apply-nya adalah 2-3 hari kemudian. Ini efektif banget teredain cerawatnya, baik cerawat yang sudah muncul matanya atau bahkan yang belum. Ini contoh-contohnya, dan dalam semalam saja, misalnya malam ini aku pakai, besoknya itu sudah kempes dan tidak menyinggalkan bekas cerawat. Tapi kalau misalnya cerawatnya lebih gede, mungkin butuh 1 hari atau lebih. Di area sport cream juga tidak ada kulit yang menggelupas ataupun kering, seperti pada pemakaian sport cream lain pada umumnya. Biasanya sport cream itu akan lebih efektif kalau mata cerawatnya sudah muncul. Dan dari pengalaman aku, kalau masih terpendam, penggunaan sport cream itu tidak terlalu efektif sih. Tapi ketika pakai sport cream yang ini, efektif banget sebelum cerawatnya meletus atau lama tunggu cerawatnya ini muncul matanya, pakai ini sudah bisa meredakan dan tidak jadi muncul cerawatnya. Aku sering banget muncul cerawat yang mendam di bawah kulit, kemudian rasanya sakit, lama banget sembuhnya, dan bekas cerawatnya juga lama hilang. Ini salah satu contohnya. Mungkin karena sport cream ini mengandung microneedle yang bisa penetrasi ke kulit dan mengatasi cerawat yang masih mendam. Setelah mengandung microneedle sport cream ini, aku merasa, kenapa sih nggak dari dulu tahu produk ini, ini life changing banget, dan menurutku, semua orang harus punya ini di rak skincarenya. Sekarang aku ngerti kenapa microneedle sport cream ini susah banget didapat dan sering out of stock, ya karena ini ampuh banget dalam mengatasi cerawat dalam waktu yang singkat. Bahkan calon cerawat pun sirna. This is definitely one of my best skin investment. Menurutku, ini adalah produk yang paling terkenal di Common Labs, dan awalnya aku bisa tahu brand Common Labs ini juga karena microneedle sport cream ini. By the way, disarankan untuk patch test dulu ke bagian tubuh yang lain untuk mengetahui tekstur microneedle-nya sebelum diaplikasikan ke wajah. Jangan pegang mata setelah bersentuhan dengan krimnya, pokoknya hindari area mata karena daerah ini sangat sensitif. Cuman apply di sport yang bercerawat ya, bukan di seluruh wajah. Dan nggak bisa kalian usap-usap juga ke wajah, karena di aku, kerasa banget microneedle-nya itu mengiris permukaan wajah kalau diusap. Berdasarkan pengalaman pemakaian aku, kalau kalian mau cuci muka setelah malam sebelumnya itu menggunakan sport cream ini, jangan lupa untuk diambil dulu, karena kalau misalnya kalian lupa dan langsung cuci muka dan usap, aduh, itu kerasa banget microneedle-nya, dan rasanya lumayan nggak enak, kesebar di seluruh wajah. Ya, nggak ada yang berdarah sih, tapi kalian kerasa kalau misalnya ada sesuatu yang mengiris. Jadi kalian perlu perhatikan beberapa hal tersebut ketika menggunakan produk ini. Ini adalah foto before dan afternya pemakaian ketiga produk ini selama 2 minggu. Ini yang bisa terlihat oleh foto. Sisanya yang seperti tekstur kulit menjadi lebih halus, kulit menjadi jarang muncul masalah, dan kulit menjadi kenyal, itu hanya bisa kerasakan sendiri, atau yang akan kalian rasakan nantinya ketika kalian menggunakan produk skincare-nya. Dan hal yang paling ku notice setelah menggunakan skincare Common Lapse adalah pengaplikasi kondisi ke wajahku menjadi lebih mulus. Karena kulitku yang berminyak, ditambah siang hari aku memakai make-up, belum lagi ditutup masker dua lapis, berkeringat di dalam, rentan banget lah terjadinya Maxi. Apalagi kita nggak tahu pandemi ini akan bertahan sampai kapan, jadi adanya My Relief Sport Premium ini membantu banget dan menyelamatkan aku dari Maxi. Kalau kalian tanya aku, satu produk yang harus kalian coba dari Common Lapse, dan favorit aku dari ketiga produk yang aku review hari ini, this is it. Kalian harus coba ini, you can thank me later. Untungnya produk Common Lapse sudah bisa kita beli di official store-nya di Lajada, karena kalau nggak official, agak takut ya yang dibeli itu entah original atau bukan. Dan sejauh yang aku lihat, itu selalu ada promo. Kalian bisa cek link-nya di description box, kalian tinggal klik saja. Kita bisa mix and match produk Common Lapse dari lain yang berbeda sesuai dengan kebutuhan kulit kita. Kalau aku sih yang ketiga ini ya, kalau nanti ke depannya skincon setelah aku berubah, atau aku ingin coba produk yang lain, aku akan pakai selain dari ketiga produk ini. Ada vitamin C lain yang fokusnya ke brightening, kemudian vitamin D lain yang lebih ke hydrating, kemudian vitamin E lain untuk acne care dan calming, lalu yang terakhir multivitamin lain untuk anti-aging dan balancing. Tinggal kita pilih saja. Semoga hari ini membantu dan bermanfaat, please like this video and subscribe to my channel. Thank you for watching, and I'll see you in my next video. Bye-bye.